Intro Sobat ada satu kabar duka yang menggegerkan jajaran TNI Ya, kapten tim intelijen tewas ditembak orang tidak dikenal di Aceh Dan berikut ini, 3 perintah panglima TNI menanggapi peristiwa tersebut Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat dan nyalakan tombol loncengnya Halo Sobat Bull Eyes Sobat, Panglima TNI Marsukal Hadi Cahyanto telah menerima laporan peristiwa penembakan Komandan Tim Badan Intelijen Strategis atau Dantim Bais di PDAC Hadi menyampaikan duka cita mendalam dan memerintahkan jajaran untuk mendalami kasus tersebut Hadi juga memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan guna menghindari hal serupa Selain itu, Hadi juga memerintahkan jajaran di PD untuk menggandeng kepolisian Dalam mengungkap kasus penembakan yang menewaskan perwira TNI tersebut Sebelumnya, Sobat diberitakan seorang anggota TNI tewas ditembak orang tidak dikenal di PDAC Korban disebut tengah bertugas di Bais Ya, informasi yang diperoleh menyebutkan di Sobat bahwa korban bernama Kapten Abdul Majid Kejadian penembakan itu terjadi di Jalan Lok Rincong Gampong Lok Panah, Kecamatan Sakti Pidi Kejadian itu terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat Kabit Humas Polda Aceh Kombes Winardi belum membeberkan kronologi kejadian tersebut Dia mengatakan polisi siap membantu TNI untuk mengungkap kasus itu Sementara itu teman Kapendam Iskandar Muda, Kolonel Arhanud Sudrajat membenarkan insiden penembakan itu Dia menyebut jika pihaknya masih menyelidiki pelakunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!